Selamat pagi Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya, Mirva Suri. Pemerintah akan memulai program vaksinasi COVID-19 secara gratis mulai hari ini. Pejabat publik seperti Presiden, sejumlah Menteri, serta Kepala Lembaga menjadi kelompok pertama yang akan disuntik vaksin COVID-19. Menteri Kesehatan memastikan penyuntikan perdana vaksin COVID-19 dimulai pada hari ini hingga tanggal 15 Januari. Insya Allah, Bapak Ibu, kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden. Berita baik dari MUI juga sudah keluar. Insya Allah, berita baik dari Bepom juga bisa segera menyusul. Karena kita tidak mungkin, sekali lagi, pemerintah tidak akan mendalui persetujuan dari Bepom. Karena Bepom adalah badan independen yang secara saintifik berhak untuk menentukan apakah vaksin ini layak atau tidak. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada tiga kelompok yang akan menerima suntikan perdana. Presiden, sejumlah menteri dan kepala lembaga masuk dalam kelompok satu yang merupakan pejabat publik. Dua kelompok lainnya, pengguna asosiasi profesi dan key opening leader kesehatan serta tokoh agama. Isin penggunaan darurat vaksin COVID-19 Sinovac diterbitkan Bepom senil kemarin. Berdasar efikasi atau kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sebesar 65,3 persen. Selain itu juga mempertimbangkan imun genitas dan keamanan Sinovac yang telah sesuai setelanda WHO. Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin COVID-19 Sinovac halal digunakan. Yang terkait dengan aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, rapat komisi fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma, hukumnya suci dan halal. Ini yang terkait dengan aspek kehalalannya. Akan tetapi, mengenai kebolehan penggunaannya, ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan dari badan POM. Tantangan berikutnya adalah distribusi vaksin ke seluruh wilayah Indonesia yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mengingat distribusi vaksin memerlukan jalur logistik sistem rantai dingin atau cold chain yang komplek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!